Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT pada hari ini saya ingin menyampaikan menindaklanjuti pertanyaan dari teman kita ya salah satu subscriber yang menanyakan terkait bagaimana cara memasangkan antara mixer dengan amplifier nah pada kesempatan ini setelah saya cek-cek video saya sebelumnya memang belum ada konten saya terkait hal tersebut nah pada kesempatan ini terima kasih sekali lagi kepada Bang ECS apa gitu channelnya saya lupa mohon maaf ya nanti saya akan masukkan juga ke deskripsi nama channel beliau mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya bermanfaat dan channel ini bisa berkembang dan juga bermanfaat bagi kita semua nah teman-teman bagaimana caranya kita menggabungkan antara mixer dan amplifier terus saksikan channel ini jangan lupa subscribe, like, and share semoga teman-teman dengan kebaikannya selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT dan kita terus diberikan kesehatan amin ya rabbal alamin silahkan simak terus video ini sampai selesai baik teman-teman sekalian langsung saja saya menunjukkan ya mendemonstrasikan bagaimana caranya kita memasang mixer ke ampli nah di hadapan kita sudah ada mixer asli premium 4 ya yang ada saat ini kemudian akan kita coba sambungkan ke amplifier yang kemudian nanti ini kita sambungkan langsung ke speaker aktif nah bagaimana caranya teman-teman pada prinsipnya hampir mirip ya ketika kita memasang sound card ke ampli namun kalau untuk mixer mungkin yang berbeda adalah konektornya nah kita ketahui bersama bahwa untuk menyambungkan mixer ke ampli yang penting kita harus tahu dulu main out nya kita ambil dari mixer ya lalu kita akan hubungkan ke aux atau line in yang ada di amplifier nah kita ketahui bersama untuk main out colokannya seperti ini ya teman-teman ya pakai akai left right bisa juga nanti kita menggunakan yang phone yang phone ini juga bisa nanti akan saya tunjukkan masing-masing konektor yang dibutuhkan nah minimal teman-teman kita punya konektor ini ya ini yang untuk ke phone ya kalau ke phone berarti butuh konektor seperti ini agar nanti output stereo nya nanti akan dipecah menjadi live dan right dengan menggunakan kabel RCA nanti kabel RCA nya seperti ini teman-teman ini juga left right ya ini sudah biasa lah teman-teman ya kalau masang DVD player ya ataupun perangkat-perangkat audio lainnya ini kabel standar ya left right ya jadi inilah yang nanti untuk di konektorkan menggunakan konektor akai to stereo RCA nah jadi mau dikoreksi kalau saya salah menyebutkannya teman-teman ya yang penting konektor stereo video untuk yang ke phone ya jadi seperti ini nah nanti ini yang ujung terakhirnya ini ini ke mixer ya konektornya ini yang ke ampli jadi mirip tutorial sebelumnya teman-teman ya cuman perlakuan untuk ke ampli ke mixernya agak berbeda karena konektornya yang kita gunakan adalah konektor 6.5mm atau kita kenal dengan nama akai nah ini untuk yang ke phone nanti cara kedua bisa juga kita menggunakan konektor ini teman-teman nah ini untuk yang main out left dan right yang terpisah ya jadi nanti ini disambungkan ke left right nya konektor rca ya kabel rca nanti ini kita masukkan ke line out main out dari mixer kemudian utuhnya juga ini nanti sama disambungkan ke ampli jadi seperti itu ya teman-teman ya ada dua cara ya nanti tinggal selera kita mau pakai yang mana teman-teman nah kembali ke peralatan kita ya di mixer nah jadi kalau konektor ini maka ini yang dipasang di left dan right ya di mixer nah lalu dengan kabel rca inilah ini yang akan menyambungkan ke ampli nah ini teman-teman nah itu ya contoh cara satu ya teman-teman ya nanti pengaturannya kita atur di untuk yang main out untuk mixer asli ada main disini pak teman-teman mainnya disini pengaturannya kemudian kalau untuk phone untuk phone khusus nanti disini teman-teman untuk keluarannya oke itu perbedaannya teman-teman ya kalau di mixer sesuai dengan apa fungsinya pengaturan di line main outnya lebih banyak ya nah kalau untuk phone ini suara original lah isilahnya gitu nah tapi prinsipnya sama teman-teman fungsinya sama cuman ini terpisah ini live right kalau ini jadi satu stereo nah kalau untuk di phone kita menggunakan yang ini ya teman-teman jangan lupa kita butuh konektor yang satunya lagi kemudian ini kabel rca nya dipasangkan ke ke phone ini konektor phone ini jadi itu prinsipnya teman-teman ya yang penting kita tahu dulu cara pemasangannya nanti pengaturannya akan saya sampaikan setelah ini nah ini untuk ke ampli ini ampli kecil ya teman-teman ya jadi kenapa sih mixer butuh ampli teman-teman nah kita ketahui bersama untuk mixer itu banyak sekali tipenya ya teman-teman ya kalau yang punya saya ini yang tipe middle ya artinya ini tipe yang terjangkau lah intinya dia itu betul-betul fungsinya untuk menggabungkan suara dan di mix menjadi suara yang berkualitas lah agar suaranya lebih baik lagi dan kemudian itu dihubungkan ke sound system nah untuk mixer ini karena powernya kecil maka kalau kita ingin menghubungkan ke speaker ya butuhkan ampli teman-teman ampli ini seperti powernya lah agar nanti speaker-speaker yang butuh power besar biasanya speaker-speaker besar ya di atas 8 in itu biasanya butuh ampli nah apakah tidak bisa ke speaker kalau untuk yang mixer ya tentu saja bisa teman-teman tapi speakernya harus speaker aktif jadi nanti speakernya punya power sendiri teman-teman istilahnya gitu itulah power yang speaker aktif agar nanti powernya itu langsung digunakan oleh speakernya speakernya punya power sendiri lah intinya teman-teman nah sekarang fungsinya mixer hanya memperbaiki kualitas suara atau menggabungkan berbagai macam inputan suara agar bisa dikeluarkan melalui speaker nah speakernya itu aktif ya teman-teman kalau untuk mixer ini nah karena ini powernya kecil maka dibutuhkan ampli nah ampli ini lah yang mengangkat power ini agar bisa mengeluarkan suara yang lebih bertenaga teman-teman intinya gitu lah nah kembali ke pemasangan jadi setelah kita sudah tahu output dari mixer maka kita tinggal memasukkan ke aux atau line in yang ada di ampli teman-teman saya puter dulu ya saya tahu teman-teman ini saya harus pindah tempat karena tempatnya kecil yang sebelumnya ini khusus karena peralatannya agak banyak besar-besar ya jadi harus di tempat yang agak luas nah ini teman-teman jadi kalau teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya ini sudah pernah saya jelaskan jadi kalau untuk ampli yang penting kita tahu inputnya jadi nanti dari mixer masuk ke input nah kalau ada tulisan input seperti ini makanya lah yang kita harus masukkan ke kabel yang dari mixer tadi teman-teman ke BRCA nah input ini aux ya nah setiap ampli biasanya berbeda-beda teman jumlahnya tapi pada prinsipnya pasti ada line input ada line output jadi ada output ada input bisa aux bisa line ya jadi tergantung dari masing-masing amplifier-nya nah untuk kebetulan untuk amplifier ini inputnya ada satu maka kita tinggal masukkan saja inputnya di aux nah gitu teman-teman nah kemudian sekarang tinggal speaker-nya teman-teman nah speaker-nya itu bisa pasif bisa aktif ya ini ada out ya ada out untuk speaker kemudian ini ada juga untuk speaker ya tapi yang pasif artinya tidak butuh power ya teman-teman langsung ke speaker nah ini yang untuk speaker aktif teman-teman yang sudah ada power-nya nah sekarang kita sambungkan speaker aktifnya ini teman-teman ini kebetulan saya sudah sambungkan ya speaker aktif itu biasanya kebanyakan kabel audio stereo-nya pasti seperti ini kebanyakan seperti itu standarnya nanti kalau berbeda-beda teman-teman bisa juga nanti tinggal tambahkan konektor nah tergantung kebutuhannya teman-teman ya nah ini kebetulan speaker aktif saya menggunakan kabel RCA jadi tinggal langsung kita masukkan ke outputnya ada output 1 atau 2 sama saja teman-teman ini bisa pakai 2 speaker aktif ya kita langsung saja nah nah kalau sudah seperti ini selesailah teman-teman ya artinya konektor sudah ada kemudian kabelnya sudah tersambung maka tinggal pengaturan di ampli dan mixernya baik kita akan uji teman-teman ya sengaja videonya saya gak cut-cut ya biar seperti live lah istilahnya biar langsung teman-teman tahu prosesnya kalau ada kesalahan-kesalahan langsung bisa kita koreksi nah seperti ini teman-teman ya oh iya saya lupa ini pertanyaan datang dari salah satu subscriber ya nama channelnya CRS channel kalau gak salah nanti saya akan masukkan ke deskripsi terima kasih pak atau abang yang menanyakan terkait dengan cara pemasangan mixer ke ampli karena sebelumnya videonya saya masukkan konten terkait dengan sound cut ke ampli nah sekarang beliau menanyakan bagaimana dengan mixer oke makanya pertanyaannya juga mengingatkan saya saya belum membuat konten tersebut maka pada hari ini saya sampaikan agar ini bisa juga di saksikan oleh teman-teman yang lain yang membutuhkan dan mudah-mudahan ini bermanfaat baik saya lanjut ya kita langsung aja teman-teman ya kita nyalakan pastikan powernya dinolkan dulu ini masternya volumenya kita kecil-kecilin dulu ya teman-teman biar gak jeleduk hidupinnya nah kemudian sekarang kita hidupkan kita hidupkan misernya kemudian kita hidupkan amplinya nah setelah kita hidupkan teman-teman sekarang akan saya sambungkan dengan bluetooth ya kita pakai hp satu lagi saya sambungkan dengan bluetoothnya agar nanti suara musiknya itu dari hp langsung kita ambil teman-teman sebagai contoh nah ini saya coba hidupkan saya sambungkan ya nah sekarang kita pelan-pelan kita angkat ya volumenya teman-teman mulai dari pengaturan pengaturan yang ada di phone ini phone kita angkat setengah dulu kemudian ini bluetooth teman-teman ini kita naikkan setengah juga kita coba dulu ya kemudian ini left right master kita naikkan setengah nah setelah itu dari dari apa speaker aktif saya naikkan volumenya setengah juga teman-teman tidak kelihatan ya di kamera nah kemudian dari ampli kita naikkan setengah nah itu suaranya sudah mulai nah kita angkat sedikit ya mixernya ini kebetulan amplinya ada mixer nah kalau suaranya masih kurang keras mungkin kita coba di pukul 3 ya nah itu sudah mulai keluar suaranya masih sedang ya ini saya agak gedekan dikit biar gak terlalu keras ya dari speaker aktifnya saya naikin sedikit ke pukul 3 nah ini sudah keluar teman-teman nah sekarang tinggal kita mainkan kalau volumenya masih kurang ini karena masih setengah semua ya teman-teman nah bisa nanti dari phone kita naikkan nah di pukul 3 nah ini suaranya sudah keras ya teman-teman ya jadi pengaturan suara volumenya bisa kita atur dulu di mix mixer atau kita mainkan juga di amplifier nah ini amplifiernya dari pukul 3 ini teman-teman ini kalau saya gedekan lagi suaranya bisa keras ini nah coba kita naikkan yang di mixer ya tadi phone-nya kan sudah pukul 3 ya sekarang main left and right nya kita mainkan nah ini lebih gede lagi nih teman-teman masih pukul 3 nah ini kalau saya naikkan lagi yang dari bluetoothnya saya naikkan lagi nih pengaturan bluetooth nih 23 lebih kesar lagi teman-teman indikatornya sudah ke level 1,2,3,4 ya hampir maksimal nah itu suaranya teman-teman ya nah enaknya lagi kalau ada di mixer ini efeknya bisa kita atur suara musiknya mau kita naikin efeknya pakai efek revoke ya misalkan nah lebih bergema dia ya jadi seperti itu ya teman-teman contohnya nah sekarang tinggal kita coba ini kan ngambilnya dari output phone ya nah sekarang coba kita pindah ke output main out left right ya ini kita kecilkan lagi jangan lupa teman-teman setiap merubah biar tidak rusak tidak gampang merusak ya peralatan elektroniknya kita harus hati-hati kalau memindahkan ini jangan sampai ada ledakan-ledakan suara teman-teman nah ini kan masih ada ini tuh nah ini perlu kita kecilkan juga yang ada di speaker aktif ataupun di ampli ya nah ini masukkan saja kelihatan kelihatan saya cabut ya teman-teman nah nah jadi ini sekarang kita main di main out nya mixer nah masuknya juga sama ke ampli seperti biasa hanya bedanya kita dari sisi output di mixer ya kita coba menggunakan yang main out left dan right oke kita coba lagi kita naikkan setengah-setengah dulu ya teman-teman ya nah kalau sudah disini gak pengaruh lagi yang phone karena kita gak pakai phone teman-teman ini yang phone jadi kalau kita besarkan pun suaranya gak akan berubah jadi ini phone gak ada pengaruh ya karena kita tidak memakai dari output dari phone sekarang kita menggunakan output dari line out jadi kita betul-betul menggunakan yang ini ya ya jadi jalur ini yang kita harus mainkan nah ini dia kemudian ini juga bisa kita mainkan ya ini ke pukul 3 kemudian juga ke pukul 3 nah ini dari ampli juga ke pukul 3 kalau suaranya kurang ngangkat ya teman-teman ya jadi bisa di ketiga alat ya maksudnya ketiga alat itu bisa di mixer kita naikkan volumenya ya disini atau kita naikkan dari amplinya ini powernya disini ya jadi cukup disini aja nih kalau untuk master volume ya yang di ampli dan yang ketiga di speaker aktifnya teman-teman karena speaker aktif juga ada volume nih kalau saya besarkan nih suaranya juga akan naik ya ini kebetulan pakai speaker aktif kecil ya nah kalau masih kurang berarti kita harus maksimalkan dari sini teman-teman ini naikkan lagi ini sampai ke pukul 5 ini ya nah ini bisa dinaikkan lagi ya ini efeknya bisa kita mainkan ya bergema dia ya nah kelebihan dari mixer asli premium 4 ini kita juga ada mixer ada mixer ya equalizer ya disini ya jadi bisa kita angkat nih teman-teman suaranya biar lebih keluar nah suaranya akan lebih nendang lagi teman-teman ya ditambah lagi disini juga ada ecolizer ya dia amplinya ini ya jadi akan menambah kualitas suaranya akan semakin enak didengar teman-teman nah ini perbedaannya kalau dengan kombinasi seperti ini maka akan saling memperbaiki teman-teman kualitas suaranya kalau secara langsung enak banget ini dengerin teman-teman baik seperti itu ya teman-teman contohnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan semoga sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih video yang bisa saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua sekali lagi terima kasih atas pertanyaan Bang ECS apa gitu channelnya ya nanti saya akan masukkan ke deskripsi dan terima kasih atas respon dan pertanyaannya semoga channel ini bisa berkembang terus dan terima kasih juga atas dukungan teman-teman untuk melakukan subscribe like and share semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh